Setelah Berger Riliam melakukan sidak ke sejumlah kantor camat dan lurah, PJS Wali Kota Banjarbaru menyidak Rumah Sakit Daerah Idaman. Dalam sidak kali ini, PJS Wali Kota Banjarbaru ingin memastikan penerapan protokol kesehatan dengan ketat, selain itu juga memantau ruang isolasi COVID-19. Usai berkeliling, Berhat Aih Rondonungu menyampaikan, jika nanti terdapat masyarakat yang terpapar COVID-19, Rumah Sakit Daerah Idaman sudah mempersiapkan diri baik dari segi tenaga kesehatan maupun alat kesehatan yang ada. Meski begitu, dirinya tetap menginginkan seluruh pasien yang hingga saat ini masih dirawat di ruang isolasi bisa segera sembuh. Jajaran dari petugas-petugas kesehatan, saya yakin dengan kekuatan yang ada ini, bersama dengan kekuatan TNI, Polri, Satpol PP, kemudian jajaran dari kelurahan, kecamatan, kita sama-sama ini untuk selalu mengingatkan ke masyarakat edukasi, supaya jangan banyaklah yang datang ke sini. Maksud saya, kalau banyak datang ke sini berarti apa yang kita ingatkan itu tidak berhasil. Sekali lagi, jangan banyak datang ke sini, harapan saya supaya masyarakat sehat. Pak BNS Wali Kota, Pak Bersar Rondonungu, melihat ruangan-ruangan di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjabaru dan melihat pelayanan di Rumah Sakit ini, terutama untuk pelayanan COVID-19 tadi. PJS Wali Kota juga menekankan kembali untuk menjaga kebersihan lingkungan kepada Rumah Sakit Idaman sebagai salah satu upaya awal dalam meminimalisir terjangkitnya virus mematikan tersebut. Dari Kota Banjabaru, Kalimantan Selatan, Buk Lapor.